yuk jadi bagian dari dakwah kami dukung operasional dakwah dan sosial kami raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat apakah kaum palestin akan mendapatkan kemenangan ustaz sementara saat ini tentara-tentara zionis ini menggunakan senjata-senjata yang canggih-canggih selama mereka ikhlas pasti menang pasti menang gak ada hubungannya dengan senjata dengan kekuatan Allah berfirman dalam Al-Quran berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah dan Umar bin Khattab setiap kirim pasukan memberikan wasiat penting kata beliau ingatlah bertakwa kepada Allah jaga hubungan kalian dengan Allah karena hanya itu yang membawa kalian pada kemenangan kalian pasti akan menemukan musuh kalian lebih banyak lebih banyak senjata lebih banyak jumlah pasukannya dan lebih banyak senjatanya tapi mereka maksiat kepada Allah karena maksiat kepada Allah mereka kalah kalau kalian juga maksiat kepada Allah maka pasti kalian kalah karena kalian sudah kalah secara jumlah dan secara senjata Dari dulu, bukan baru, umat Islam itu senjatanya lebih sederhana. Dari dulu umat Islam itu jumlahnya lebih sedikit. Dari dulu, bukan baru sekarang. Emang sudah begitu. Di perang Bajarantum tak bisa lihat 314 pasukan muslim lawan seribu. Di perang Uhud 700 lawan tiga ribu. Bukan sedikit itu. Di perang Handak seribu orang sahabat melawan sepuluh ribu pasukan Ahzab. Ya kan gitu. Di perang Fatimak, kota Mekah, sepuluh ribu pasukan muslim melawan satu kota Mekah itu. Jumlahnya mereka waktu itu banyak sekali. Bisa jutaan orang satu kota itu. Di perang Hawazim, melawan Hawazim di perang Hunain itu mereka membawa semua wanita mereka, anak-anak mereka jumlahnya banyak sekali. Waktu itu jumlah umat Islam di perang Hunain sekitar 12 ribuan. Kalau tidak salah jumlah 14-12 ribu. 2 ribu bertambah dari pasukan pembebasan kota Mekah. Tapi mereka itu pasukan Hawazim bisa lebih daripada itu jumlahnya. Kalau tidak salah antara 30 ribuan jumlahnya kena bergabung semua laki-laki, perempuan, anak-anak dibawa semua dalam bedan perang. Seperti itulah. Perang Tabuk, pasukan muslimin 30 ribu, melawan pasukan Romawi itu 250 ribu. Tapi waktu itu mereka memang tidak keluar melawan Nabi SAW. Jadi memang ini sudah biasa terjadi jumlah sedikit. Tapi kalau mereka ikhlas karena Allah ingin membela agama Allah, pasti Allah kasih kemenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.